Intro 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 Jadi cap mano kau ini Oh iya Penghasilan kau selama setahun, markir Bang aku terakhir markir, aku kan sebagai benda hara sekarang Semong pengen Kemarin aku terakhir markir BKB tiga hari kemarin berhenti langsung Apa itu Ulo Iya karena Panjir kemarin kan aku nangkep Aku makin karung Hati hati awas Jadi batu kelaman Ulo jai Ketua parkir kita Ini ketua parkir kita Salam dulu Salam parkir Salam parkir Salam parkir Oh iya cuan lah Apa dia ini Udah musim lagi ya cuan Udah musim lah Udah lucu eh Oh Headphone pants Tuntuk recep Kalau ada duit bagi-bagi lah Iya Kurma apa duit Ini Ini Apa itu Tojong payong Tojong payong ini mas Paju kotor Tapi cak ano bang ini bang Kita lah sudah akhir tahun ini nah Komunitas parkir Indonesia kita nih cak ano Cabang Palembang bang Aku nih lah sudah ada rencana 2020 Nak ku jadikan gopabrik Wow Wow Aku markir sekarang pake aplikasi Jadi kita mau jadi pabrik ya Tidak ya lu Jadi kita mau jadi pabrik Jadi kerja di pabrik Jadi Tidak lucu eh Kalau kamu nyinggok medsosnya Yang semestal recep itu kan Banyaknya kan Ergon Nah kemarin kan lagi siru Yang dia Apa Nasehati Jurkir Jurkir itu kan Nah itu Aduh Itu Kenonnya bang Itu bang Sampe Robby nangis bang Beritanya mana sih Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Dalam menjago keamanan dan ketertiban masyarakat Dilibur panjang Natal dan Tahun Baru Katim Opsnal Unit 1 Subdit Tigo Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel Heri Gondrong bersama anggota lainnya Ngelaku ke patroli di sejumlah lokasi di kota Palembang Patroli yang dilaku ke Heri Gondrong ini Selainlah jadi tugasnya sebagai anggota kepolisian Namun dia juga lah banyak tremol laporan dari masyarakat Salah sikoknya terkait ga ala kehilangan helm Di parkiran sekitar PS Mall Sudem tremol laporan ini Heri Gondrong sama anggota lain langsung meluncur ke lokasi di kawasan PS Mall Saat tiba di lokasi Hergon langsung manggil sejumlah juru parkir yang sedang bertugas Dan nyampe ke soal laporan masyarakat tadi Hergon minta kepada juru parkir untuk bener-bener Dalam jago kendaraan motor yang di parkir Untuk di jingok sama kalo helmnya Dak di kunci di embek terus di jago Agar masyarakat senang dan aman Selain ngejo imbauan ke juru parkir Heri Gondrong juga nongkrong di depan PS Mall Aindan Kapan-kapan ngajak dan kalo nongkrong tudan Dan dalam obrolan ringan yang dilakukan oleh Hergon itu Jugo ngimbau kepada driver ojek online Untuk parkir kendaraan dengan bener tertib Supaya tidak ganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut Mantap! Hergon! Narkoba Kita pernah mendengar kata-kata narkoba Baik di kalangan atas Bahkan sampai di kalangan bawah Narkoba memang merusak Merusak semua generasi Dari yang dewasa sampai ke anak-anak Bahkan bukan lagi di tingkat-tingkat kota Kota-kota besar Bahkan sampai ke daerah-daerah Yang terpencil pun narkoba sudah hadir Jadi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Pelembang Ataupun yang lebih besar lagi ke Indonesia Baik kita sama-sama perang terhadap narkoba Dengan membantu petugas pemerintahan Ataupun petugas kepolisian Jauhkan keluarga kita dari ancaman narkoba Dari ancaman segala bahan-bahan yang merusak generasi bangsa Sayangi keluarga Sintai orang tua Karena narkoba itu merusak Kesel-sel otak kita Yang tadinya kita rajin jadi pemalas Yang tadinya suka bergaul Ini jarang untuk bergaul Selalu tertutup Jadi jauhkan keluarga kita Anak-anak kita Dari bahaya narkoba Narkoba ini sudah ancaman sudah Sudah bahaya Sudah lanjut Sudah level-level Level-level bahaya Bagi yang mengonsumsinya Jadi Pilihan di narkoba itu Ada dua Kalau tidak Mati Gila Jadi kalau bisa kita jauhkan Bahaya narkoba ini Ancaman narkoba ini Dari Keluarga kita Orang-orang terdekat kita Lindungi anak-anak kita Jadi Sekali lagi Kita harus Perang terhadap narkoba Tanpa Bantuan dari masyarakat Dan Bantuan dari siapapun Polisi atau BNN Tidak bisa mengungkap ini Jadi Peran serta masyarakat Untuk membantu Menyelamatkan negara ini Dari ancaman narkoba Sekali lagi Saya tekankan Dan saya ingatkan Lindungi keluarga kita Keluarga-keluarga terdekat kita Teman-teman kita Bahkan anak-anak kita Dari bahaya narkoba Untuk pengguna Atau Pengedar Termasuk bandar Sangsi hukuman Sangat-sangat berat Kita pernah lihat Berapa banyak Para bandar-bandar Yang sudah dieskusi mati Oleh pemerintahan Jadi Memang narkoba Tidak main-main Semua Rusak Hancur Masa depan Anak-anak kita Ikut Terganggu Dan rusak Jadi Tetap Kita perang melawan narkoba Jauhi narkoba Jangan Ikut Pergaulan Yang Bebas Dengan adanya Narkoba Jadi Kita Selalu Terancam Dan Sekali lagi Kita harus perang Terhadap narkoba Kita hindari Keluarga Dan teman Dekat kita Dari bahaya narkoba Jangan sirunian Kaget pecah sikil Nangis Salam Eric Gondrol Sudah Sudah Nyampe BPKB Betul You Apa Myers Essa Masa